Ratusan pasukan BRIMOB dari Mabes Polri diberangkatkan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum diterbangkan menuju lokasi bencana gempa, seluruh pasukan diberikan pengarahan terlebih dahulu di lapangan Polresta Bandara Sukarno-Hatta. Selain mengirim ratusan BRIMOB, Kepolisian Republik Indonesia juga mengirim 15 Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk mengidentifikasi para korban bencana serta dokter spesialis kesehatan. Nantinya seluruh pasukan akan diutamakan membantu mengevakuasi korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang masih selamat. Sementara itu di Solo, Palang Merah Indonesia cabang kota Solo memberangkatkan tim medis ke lokasi gempa di Nusa Tenggara Barat melalui jalur darat. Tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, psikolog sampai pembantu umum ini akan membantu penanganan korban bencana gempa. Selain menerjunkan tim medis, Palang Merah Indonesia kota Solo juga membawa peralatan dan obat-obatan untuk penanganan korban gempa. Tim ini rencananya akan berada di lokasi gempa selama tujuh hari ke depan. Ini PMI Kota Surakarta memberangkatkan dua kendaraan, satu unit ambulan dan satu mobil operasional, double cabin, di mana membawa 11 personil, terdiri dari dua dokter, tiga perawat, satu apoteker, kemudian lima rescuer dan tim psikologikal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana gempa di Lombok, siswa sekolah menengah pertama enam temanggung Jawa Tengah menggalang dana. Aksi pengumpulan donasi ini dilakukan secara spontan, sebagai wujud terasa peduli dan prihatin. Sukarela dari teman-teman uang jajan mengisihkan untuk disumbangkan kepada korban-korban musibah gempa bumi yang terjadi di Lombok, siswa sekolah.